Bupati Kebumen, Arusugianto, Senin 12 Juli 2021 melakukan Zoom meeting dengan para kepala Puskesmas tentang evaluasi vaksinasi dan tracing di ruang kerja Bupati Gedung F Kompleks Sedak Bumen. Dalam Zoom meeting, diketahui bahwa penanganan COVID-19 tingkat Puskesmas yang ada di Kebumen laporannya cukup baik. Seperti program vaksinasi di Puskesmas tingkat penyerapannya terhitung tinggi, bahkan banyak Puskesmas yang kehabisan stok vaksin. Bupati menyampaikan kendala yang dihadapi Puskesmas hampir sama, di mana banyak tenaga kesehatan atau nakes yang terpapar COVID-19. Di sisi lain, Bupati menyebut mayoritas masyarakat yang terpapar COVID-19 di Kebumen adalah mereka yang belum divaksinasi. Sementara itu, yang sudah divaksin memang masih dimungkinkan terpapar COVID-19, namun daya tahannya lebih kuat daripada yang belum divaksin. Saat disinggung mengenai revisi aturan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali, 3 hingga 12 Juli 2021, salah satunya membolehkan tempat ibadah dibuka kembali. Oleh pemerintah pusat, Bupati menyatakan bahwa di Kebumen tempat ibadah sementara waktu masih ditutup. Lebih jauh menurut Bupati, sesuai dengan arahan dan keputusan Menteri Agama, jelas menyatakan agar masyarakat melaksanakan sholat idul adha di rumah, serta tidak perlu beramai-ramai menyaksikan pemotongan hewan kurban. Revisi itu adalah menguatkan dari aturan sebelumnya yang pertama tentang resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan tadinya masih diizinkan dengan batasan 10 orang, sekarang sudah tidak diizinkan. Kemudian ada penambahan PPKM khusus ataupun PPKM pengawasan. Ini begitu secretnya di situ, harus begitu kerja keras. Jadi dalam peraturan perubahan ini tidak ada yang terus mengatakan membolehkan dari yang sekarang ini sedang tidak boleh. PPKM daerah itu betul-betul kita kunci betul supaya mobilisasi masyarakat itu betul-betul berkurang. Karena kunci pertama daripada pencegahan dan pengawasan PPKM adalah mobilisasi atau gerak orang. Tadi masih ditutup ya? Masih ditutup. Bahkan dari edaran dari Menteri Agama tetap sholat idul adha di rumah masing-masing. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.